Persiapan untuk istri David begitu panik begitu pula dengan Sebastian Dan hanya Luke yang masih bisa meminum boba Meskipun begitu Luke sama-sama panik David coba laktifkan nomormu Kau ingat kalau Ares lalu menghapal nomormu bukan? Pasti dia mencoba menghubungimu Ucap Luke Yang mana membuat David segera mengaktifkan ponselnya Seketika ribuan pesan langsung masuk Detik itu pula ada panggilan masuk dari sang istri Membuat David langsung mengangkatnya David sayang kau dimana? Kenapa belum pulang? Tanya sang istri dengan suara lembutnya Yang mana membuat David seketika menjatuhkan dirinya ke atas sofa Dia tidak sanggup menyakiti perempuan cantik ini Dan dia menyesal telah membawa anaknya ikut bersama dengannya Tanpa bisa dibendung lagi David menangis Sayang Hicks maafkan aku Yang mana hal itu membuat Luke memundurkan langkahnya seketika Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya Seorang kasan opa David menangis Apa tidak salah? Ini membuat Luke tidak percaya hingga menutup mulutnya Amazing? Gumamnya Kenapa? Gangguh-gangguh Ia honey Aku paham Terima kasih I love you Jadi dia membuat David kembali ketakutan Kenapa tidak menjawab sayang? Maaf aku sedang kesal padamu Jadi I love your money, bye Setelah panggilan terputus Karena rumah Luke tidak jauh dari hotel itu Luke diam saja Begitu sampai di halaman depan rumah Luke David segera berlari ke dalam Dimana anak-anak itu Ares dan Mike Tuan David selamat datang Mereka ada di lantai atas David segera berlari ke sana Begitu juga dengan Sebastian Sementara Luke yang datang terakhir itu Hanya menghalang nafasnya dalam Sambil melihat ke arah lantai dua Dia menggeleng dan bergumam Perpustakan anakku Lukas Pasti tidak akan membagi rara saat malam hari Ucapnya dengan penuh rasa khawatir Melihat kekacauan yang begitu besar di rumah Luke Membuat David dan Sebastian harus membantu membersihkannya Ini ulah anak-anaknya yang membuat perpustakan pribadi milik Lukas Menjadi berantakan Dan Luke Dia hanya memerintah kepada dua sahabatnya itu Untuk mengikuti instruksinya Buku yang meraih itu ada di jajaran buku sains Susun dengan baik dan sesuai abjad Pesannya Yang mana membuat Sebastian menghalang nafasnya dalam Minta pelayan melakukan ini Ya aku lelah Ucap David Apa kalian tidak ingat Para pelayan sedang membeli tas, baju, dan perhiasan untuk istri-istri kita? Seketika mereka kembali membersihkan kekacauan Sementara anak-anak yang membuat ulah sedang tertidur Mendengkur di sopa Ares bilang mereka mengejar cicak yang ada di buku Namun berakhir meruntuhkan rak-rak yang ada di sana Sehingga buku-buku menjadi berantakan Butuh waktu lama sampai semua beres kembali? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Tanya David Sebastian menatap kedua adiknya Kita harus membuat istri kita terpesona Ayo kita memasak dan membuat mereka memaafkan kita Memasak? Tanya David dan Luke secara bersamaan Ya, ayo buat sesuatu yang spesial Pokoknya kita buat istri kita menjadi terpesona dengan apa yang kita lakukan Ucap Sebastian David mengangguk Kita juga harus berpenampilan menarik Supaya istri kita menjadi terpesona pada kita Pakai jas? Tanya Luke Istriku selalu terpesona saat aku hendak bekerja Punyaku juga? Sama aku juga? Sudahlah, ayo memasak dulu Ucap Luke mengajak kedua sahabatnya keluar dari perpustakaan anaknya itu Bagaimana dengan anak-anak? Tanya Sebastian David menjawab Mereka tidur biarkan saja Nanti kita cuci otak mereka Supaya mereka tidak mengatakan hal-hal buruk tentang kita Apa mereka tidak akan mengacau lagi? Luke khawatir Tidak Ares jika sudah tidur seperti putri salju Tidak akan bangun sebelum dicium cicak Ayo Dan di saat bapak-bapak itu sedang memasak Ares terbangun dari tidurnya Karena mencium aroma yang sangat menyengat Dia membuka matanya kemudian berkata Tuhan, lindungi kami dari masakan daddy Dia menatap Mikael yang tidur dengan wajahnya yang sempurna Yang mana membuat Ares berdecak Kenapa dia sangat tampan? Aku merasa tersaingi Ucapnya Kids Ares bantu daddy menyusun perhiasan itu di kamar untuk momi dan omai David sinarsis Ah Heng bagaimana cara memasak jamur enoki? Calon koki akhir jaman Kemana para pelayan itu? Aku tidak bisa memasak seorang diri? Luke pria paling normal Ares melihat kekacauan sedang dilakukan oleh para pria debasa itu Dia hanya menggelis sambil berkata Seharusnya mereka tahu diri jika tidak bisa Ayo bantu mereka Dengan cara apa? Menghanguskan diri? Tanya Ares yang memilih untuk menarik tangan Mikael menjauh dari sana Mengajaknya ke tamun belakang untuk bermain-main Meninggalkan para pria yang sedang memasak Untuk yang kesekian kalinya Luke melihat resep itu Oke, masukkan kecap Ucapnya mengambil kecap dan memasukkannya ke dalam panci berisi selai yang sedang dibuat Sampai dia tersadar akan sesuatu Tunggu, kenapa dimasukkan kecap? Gemamnya bingung Dan ketika Luke melihat ke buku resep Di sana David sedang membuka lembarannya Gula bubuk Ucap David mengambil gula halus dan membalukannya ke atas daging sapi Yang siap dipanggang Kemudian bergantian kini Sebastian yang melihat buku resep Oh, kenari dalam sirup resep macam apa ini? Dan semua itu membuat Luke memujamkan matanya tidak kuasa Dan menarik napasnya dalam Pelayan belum juga pulang Dapurnya kacau Dan dapat ditebak jika istri mereka sudah dekat Dan itu adalah kenyataan Tiga mobil yang membuat tiga putri raja datang Ditambah Oma si Ratu dalam segala hal Saat mobil berhenti di halaman Mereka saling menunggu sampai Oma yang memimpin Dimana mereka? Tanya Oma Aku pikir di dalam Ucap Rara yang mengendong Lukas yang tertidur Sementara Nana sedang dibuat kewalahan Dengan anaknya yang berlari mendawuli masuk Joy kembali Jangan ke sana Tunggu Momi Berak Joy membuka pintu yang besar itu sambil berlari ke dalam Joy Panggil Nana Dan sedetik kemudian Joy kembali keluar sambil berlari melewat ibunya Joy Kau mau kemana? Tanya Lily bingung Joy panggil sama Momi Selamatkan Lily kalian kebakalan Kemudian mata mereka melihat pada jendela Dimana asap keluar dari sana A Teriak para wanita itu dari luar Ketiga wanita itu sedang menatap para suami mereka yang sedang dimarahi oleh Oma di ruang keluarga Sebab apa yang mereka lakukan? Sementara Rara dan Nana Kini Lily menggantikan para suami itu memasak Akibat dari mereka yang terlalu percaya diri dalam memasak Membuat salah satu panci gosong karena tidak mematikan kompor Dan terjadilah kepulauan asap Ditambah dengan makanan tidak layak konsumsi karena rasanya aneh Apa kalian sadar dengan apa yang kalian lakukan? Tanya Oma Ya Jawab mereka serentak ketiga pria itu sedang duduk dengan lutut sebagai penyangga Dan kedua tangan yang terangkat ke atas kepala Persis seperti hukuman pada anak-anak TK yang lakal Kalian boleh bermain-main Tapi beritahu istri kalian yang menjadi gelisah karena kalian Dan apa kalian bahkan membuat anak-anak hilang itu tidak baik Apa kalian tahu? Ya Apa kalian mengakui kalau kalian salah? Ya Apa kalian sadar kalau itu sangat buruk? Terlebih tanpa izin sang istri Ya Dan apa kalian akan memberikan hadiah pada Oma sebagai gantinya? Ya Apa katanya? Gua mereka saling bertatapan Jawab Oma Iya Oma Istri mereka hanya menggeleng melihat perilaku suami mereka Nana menggeleng sambil menghelai nafas Dia tidak boleh mendapatkan jatah Lily menatap sendu suaminya Apa aku terlalu membosankan sampai dia tidak izin dulu? Sementara Rara memegang pisau sambil memotong bawang Matanya melihat pada look sang suami yang sedang dihukum Lihatlah dia begitu tampan Berapa wanita yang digoda oleh penampilannya Hii awas saja karena aku buat dia kelelahan malam ini Tidak itu hanya lah milikku Sementara itu sambil menunggu makan malam Anak-anak sedang berada di halaman belakang dengan penjagaan ketat dari para pengasuh Mereka yang selalu mengawasi Joy terus menempeli Mikael Karena merindukan sosok pria yang menjadi pemannya itu Hey Joy Panggil Ares Aku Ares Dan anak kecil itu hanya menatap sebelum kembali berkelantungan di leher Mikael Yang sedang menyusun Lego dengan Lukas Ares merasa diecauhkan Membuatnya ingin bergerak mendekat pada bocah gendut itu Tapi tangannya ditahan Diamlah Nanti Kuteknya rusak Ares mengelah nafas Baru menyadari kini sang saudari kembar sedang membernya pewarna di kuku Hentikan ini Thea Diamlah kau janji akan membiarkan aku mewalnai kukumu Wah apa kau sadar kalau bahasamu satu ras dengan anak gembul itu Namanya Joy Hey Joy Aku Ares Aku lebih tampan dari pamanmu Lihat Aku udah nakui kalau aku ini tampan Lihat aku dengan jelas Joy tidak mendengarkan dia malah berkelantungan di leher Mikael Joy diam sebentar Ucap sang paman Yang mana malah membuat tubuh kecil Joy menabrak tumpukan Lego milik Lukas Dan membuatnya marah seketika Hey Teriak Lukas menangan kekesalannya Buk Tangan Joy otomatis mengambil botol kosong dan memukul kepala bocah berusia 4 tahun itu Hua Momi Teriak Lukas berlari Mikael panik melihatnya Lukas jangan lari lagi Ayo main lagi Hua Angkel Teriak Joy yang ikut menangis sambil berlari dengan tubuh gemprotnya Yang mana membuat Ares mengalah nafas di sana Anaknya David itu mengusap dananya sendiri dan berkata Hanya aku yang normal di sini Terima kasih telah menangis Terima kasih telah menangis